Dulu saya kuliah, lalu lulus IPK saya agak rendah. Lalu saya tambah dua nilai dengan cara bekerjasama dengan orang kampus agar nilai saya terlihat tinggi. Jadi yang pertama, bertobat menyadari kalau itu salah, selesai yang pertama. Yang kedua, ini mungkin jaman. Mau menyaksikan kajian Buya Yahya tanpa biaya internet? Segera pasang Parabola Al-Bajah TV di rumah Anda. Bebas biaya bulanan dan tanpa koneksi internet. Buya, ini menghantui hidup saya, Buya. Dulu saya kuliah, lalu lulus IPK saya agak rendah. Lalu saya tambah dua nilai dengan cara bekerjasama dengan orang kampus agar nilai saya terlihat tinggi. Sekarang saya lulus, lalu mendaftar bekerja dengan ijazah yang tadi tidak asli lagi nilainya. Apakah gaji saya ini halal, Buya? Atau haram? Saya akan menentukan langkah hidup ke depan sesuai jawaban, Buya. Yang pertama, Anda harus bertobat. Pertama dan utama harus menyadari itu sebuah kesalahan. Jangan biasa memalsukan apapun. Termasuk datamu waktu mau melamar kemertua, jangan dipalsukan datanya juga. Nanti takut kebiasaan, penilai dipalsukan nanti. Nanti ngelamar pun juga palsu, bohong nanti. Jadi yang pertama, bertobat menyadari kalau itu salah, selesai yang pertama. Yang kedua, ini mungkin jawabnya ini. Apakah halal atau tidak? Halal tidaknya adalah urusan keahlianmu. Sebab pada dasarnya ijazah itu untuk menentukan keahlian seseorang. Jika ternyata di saat Anda bekerja di tempat tersebut, ternyata Anda sangat sesuai dan ahli. Dan yang diinginkan oleh bos adalah keahlianmu, bukan kertasmu. Kertas itu hanya tanda pasalnya orang itu sudah sekolah di sini, maka dia mampu di situ. Baik. Asalkan Anda betul-betul punya keahlian dan Anda mampu dan sesuai dengan keinginan yang punya pekerjaan, maka kerjaan Anda halal. Lalu kalau ternyata betul-betul nilainya palsu, palsu. Tidak bisa ngapain, anggap saja sarjana bahasa Inggris. IP-nya tinggi. Mengajar tidak bisa, Anda ini mau ngapain? Berarti berbohong dia, berarti tidak bisa bekerja dia. Maka karena bekerjaannya tidak sesuai, maka menjadi haram karena dia telah kebohongannya ke bawah ke sini. Jadi yang terpenting adalah di saat Anda bekerja, Anda betul-betul sesuai dengan keahlian Anda, keahlian yang diinginkan oleh orang yang punya pekerjaan. Jika Anda lakukan dengan benar, maksimal, sesuai, dan Anda katakan, bos, sesuai atau tidak kerjaan saya. Kalau yang mengatakan, oke, maka pekerjaannya menjadi halal. Ada pun yang lalu biar berlalu Anda bertobat, jangan diulang lagi. Sahabat Al-Bajah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada Baginda Nabi Muhammad. Salwa ala Nabi Muhammad. Allahumma salli alaih wa ala alih wa sahbam. Terima kasih.